Halo Scorpio, selamat datang di bacaan hubungan Kali ini seperti biasa saya akan mulai dengan deck dari Oracle Card Untuk melihat tema dari hubungan ini Tiga kartu, kemudian saya masuk ke Divine Feminine Kemudian Divine Maskulin Lalu melanjutkan dengan deck lain untuk lihat Ini mau dibawa kemana Kemudian diteruskan juga dengan sarannya Jadi kira-kira sebaiknya bagaimana untuk hubungan ini Di akhir saya akan membuat masing-masing tiga Jadi kali dua belas ya Scorpio dengan Aries, Scorpio Taurus, seterusnya sampai Scorpio dengan Pisces Dan nanti akan saya rangkum lagi hasil bacaan hari ini Kita mulai dengan tema percintaan Scorpio Sampai saat ini Kartu pertama adalah New Moon Promise Barangkali kita ambil New Moon di Scorpio Scorpio itu adalah satu titik penting buat percintaan Scorpio Tanggal 28 Oktober 2019 Lihat apa yang terjadi pada tanggal 28 Musik atau Harmoni Ada sesuatu yang berubah tetapi pada akhirnya bisa menjadikannya lebih harmonis Ada yang berubah total sejak tanggal 28 Oktober ketika bulan purnama di Scorpio Semua menjadi harmoni dan bentuknya kemudian berubah sesuai dengan yang dibutuhkan Divine Feminine Scorpio Saya ingin melihat situasinya apa yang dihadapi oleh Divine Feminine untuk bacaan Scorpio Mungkin yang Scorpio, Divine Feminine atau mungkin pasangan Scorpio yang Feminine Jadi apapun tapi ini adalah bacaan Scorpio Situasi Divine Feminine The Star Divine Feminine menginginkan hubungan ini Divine Feminine mengharapkan hubungan ini berhasil Tapi apa tantangannya? Six of Swords Tantangannya adalah Six of Swords Mungkin ada sesuatu yang membuat kayaknya hubungan ini agak sukar untuk terjadi Jadi saya sudah siap kalau memang harus meninggalkan hubungan ini Sarannya Strength Divine Feminine diharapkan sih sebenarnya bertahan dalam situasi yang tidak mudah ini Tetap memiliki harapan ke depan akan hubungan ini Dan hasilnya Iya akan bertahan dengan hubungan ini Kita lihat Divine Masculine Situasinya apa? Situasinya Divine Masculine The Hermit Divine Divine Masculine dari Scorpio Sedang menimbang-nimbang Saya lanjutkan atau tidak hubungan ini Saya perlu perhatikan lebih atau tidak Tapi semua pertimbangan dilakukan dengan diri sendiri Jadi tantangannya adalah Ada yang tidak seimbang di sini Jadi sarannya untuk Divine Masculine apa? King of Swords Pakai Logika Pakai Logika Kalau Logika itu bicara mengenai Matematika Ya kalau tidak seimbang Ini kan tantangannya Ya dibikin seimbang Kalau masih mau Apa hasilnya? King of Cups Iya sebenarnya Divine Maskulinnya juga mencintai Divine Feminine Tapi memang Ada masalah terkait dengan ketidakseimbangan Dan itu masih perlu dilakukan perbaikan Sementara Divine Feminine disarankan untuk bertahan Karena sebenarnya Divine Feminine itu Apa ya Sangat menginginkan hubungan ini Tetapi sepertinya sudah Rasanya ingin keluar dari hubungan ini Dan akhirnya memang tetap berusaha mempertahankan Tapi Dia kalau Nine of Wands ini Walaupun mempertahankan Tetapi jelas dia sudah pernah mengalami jatuh bangun Nah Jadi hubungan ini mau dibawa ke arah mana Dan tadi kita lihat Ada kartu New Moon disini ya New Moon Baru bisa harmonis Kemudian Memang Masih berproses untuk Mengarahkan atau membentuk Hubungan ini seperti apa ke depannya Saya akan ambil tiga kartu Untuk melihat hubungan ini mau dibawa ke mana Scorpio The World Kartu keduanya As of Wands The World As of Wands Satu lagi Eight of Chalices He's going now Divine Feminine menangis Dan dia pergi Pergi barangkali memang harus berpisah untuk sementara The World Sorry The World Ada sesuatu yang harus Dimulai Dengan berpisah Ya sebenarnya sangat menginginkan Tapi ya kalau ditinggalkan Berarti kan memang tidak seimbang Bagaimana mungkin bertahan Kalau Scorpionya bersikap sangat Tapi memang akhirnya Scorpio bersikap seperti King of Cups Kita lihat Sebenarnya Hubungan ini seperti apa Saya akan mengambil dua kartu Untuk menjelaskan Building Blocks Iya it takes time Mungkin harus ditinggal terlebih dahulu Karena ada blok-blok yang harus diambil dari tempat lain Untuk bangunan perhubungan ini Exchange Gives Exchange Gives itu bicara seperti Iya ini kan tantangannya dari Divine Maskulin Belum bisa memberikan yang seimbang Jadi dia harus mencari bagian Supaya bisa memberikan yang seimbang Kepada Divine Feminine Apa yang menjadi saran? Moon Cycles Sama ya tadi ya New Moon juga ya Tadi disini Iya Buat Scorpio memang Bulan baru di Scorpio Tanggal 28 Oktober itu adalah Turning Point Titik penting Buat Scorpio membuat perubahan yang besar Terkait dirinya sendiri Moon Cycle Relationship Harmony Untuk membuat harmonis Iya ini sama kan Ini juga yang kedua Sama harmonis juga Hubungan ini Yang sekarang belum harmonis Karena ada masalah disini Prosperity Dan memang sepertinya terkait dengan Kesejahteraan Kesejahteraan Makanya memang harus pergi Keluar dulu Di luar Ngapain sih sebenarnya Divine Maskulin Mencari Building Blocks ini Supaya bisa exchange gifts Itu yang saya lihat Oke Untuk Masing-masing Zodiak yang lain Scorpio dengan Aries Saya akan ambil Tiga kartu Dan ini Mungkin gak ada hubungannya Dengan bacaan yang barusan Four of Swords Dengan Aries Kayaknya Anteng dulu Break dulu Belum ada kejelasan Gak tahu Mau nyambung Atau mau pisah Strength Tapi kayaknya Akan tetap bertahan Tidak ada closure Di situ The Emperor Ya Ariesnya Barangkali akan Mengupayakan Supaya tetap kembali Dengan Scorpio Scorpio dengan Taurus Scorpio dengan Taurus The Strength Lagi Saya udah ngacak Ya Jadi juga Ini hubungan Yang tidak mudah Juga Five of Cups Akhirnya Ditinggal Five of Wands Iya Dengan Taurus Juga kayaknya Tidak berhasil Dengan baik Scorpio Dengan Gemini Scorpio Dan Gemini The Tower Ada perubahan Dan barangkali Kalau ketemu Memang terlalu heboh Agak sukar Untuk dipertemukan Scorpio dengan Gemini The Empress Tapi somehow Ini bisa Untuk berkreasi Karena Saking berbedanya Satu dengan lain Scorpio Dan Gemini Two of Cups Iya Barangkali Seberapapun Outcouple Scorpio Dengan Gemini Sepertinya Bisa menghasilkan Sesuatu yang Saling Mencintai Dan berkreasi Untuk sesuatu Yang indah Scorpio Dengan Cancer Scorpio Dengan Cancer Scorpio Dengan Cancer Scorpio Dengan Cancer Ace of Swords Kalau ngomong Itu To the point Scorpio Sama Cancer Kalau ngomong Langsung Aja Lucu ya Padahal Sama-sama Zodiac Air Tapi Sepertinya Kalau Ketemu Itu Bukan Emosi Yang maju The Star Ya Barangkali Karena Semua Pakai Logika Dan memang Saling Menginginkan Hubungan Ini Untuk Terjadi Scorpio Dengan Cancer King of Wands Ya Seberapapun Susahnya Kayaknya Memang Saling Menginginkan Scorpio Dengan Leo Scorpio Dengan Leo Seven of Pentacles Tidak Terlalu Ada Kemajuan Ya Memang Pernah Dekat Tapi Ya Udah Segitu Aja Gak Pernah Lebih Dari Itu Scorpio Dengan Leo Ya Seneng Seneng Tapi Kayaknya Tidak Untuk Terlalu Serius Scorpio Dengan Neo Ya Karena Memang Kalaupun Setiap Kali Mau Serius Juga Ada Sesuatu Yang Yang Membuat Salah Satu Mundur Scorpio Dengan Virgo Scorpio Scorpio Dengan Virgo The High Priestess Ya Kayaknya Memang Kalaupun Saling Cinta Sebenarnya Masing-masing Sibuk Sendiri Dan Tidak Perlu Banyak Berinteraksi Satu Dengan Lain Scorpio Dengan Virgo The Moon Ya Saling Paham Aja High Priestess Dan The Moon Dua-duanya Gambar Bulan Dengan Virgo Ace of Sword Jadi Memang Kayaknya Kalau Ngomong Sedikit Hati-hati Scorpio Dengan Libra Scorpio Dengan Libra Queen Of Cups Scorpio Dengan Libra Ace Of Sword Scorpio Dengan Libra Seven Of Pentacles Kayaknya Memang Dimulai Dengan Sesuatu Yang Sangat Menyenangkan Tapi Lama-lama Terasa Tidak Ya Hambar Aja Gitu Ya Terus Akhirnya Tidak Mana-mana Scorpio Dengan Scorpio Yang Lain Scorpio Dengan Scorpio Yang Lain Scorpio Dengan Scorpio Yang Lain Knight Head Of Head Head Of Mungkin Ada Kaitan Dengan Pekerjaan Atau Sesuatu Yang Katakanlah Hanya Mencari Nyaman Aja Scorpio Dengan Scorpio Yang Lain As Of Ones Iya Tapi Enak Si Kerja Bareng Sama Scorpio Yang Lain Death Ya Tapi Ini Hanya Sementara Scorpio Dengan Sagittarius Scorpio Dengan Sagittarius Hierophant Mungkin Bisa Maju Ke Arah Yang Lebih Serius Dengan Sagittarius Scorpio Eight Of Pentacles Atau Mungkin Hanya Hubungan Kerja The Moon Ada Perasaan Dengan Sagittarius Barangkali Akhirnya Sampai Juga Bersama Tapi Memang Hubungannya Agak Aneh Bukan Yang Sangat Saling Cinta Gitu Lebih Yang Nyaman Masing Yang Nyaman Aja Ditemani Satu Dengan Yang Lain Scorpio Dengan Capricorn Two Of Pentacles Rasanya Seperti Juggling Setiap Hari Scorpio Dengan Capricorn Tapi Sebenarnya Saling Cinta Cuman Kayaknya Kayaknya Ribet Banget Hidupnya Terumit Banget Padahal Gak ada Yang Yang Segitu Gitunya Cuman Kayaknya Capek Aja Iya Sampai Terjatuh Jatuh Tapi Tetap Akan Dijalanin Dengan Scorpio Eh Dengan Capricorn Scorpio Dengan Aquarius Scorpio Dengan Aquarius Scorpio Dengan Aquarius Three of Wands Scorpio Dengan Aquarius Five of Pentacles Iya Scorpio Dengan Aquarius Satu Kartu Lagi Death Scorpio Dengan Aquarius Ini Sepertinya Memang Tidak Akan Berakhir Baik Sudah Ditungguin Taunya Gak Kemana Mana Scorpio Dengan Pisces Scorpio Dengan Pisces King of Cups Ini Mungkin Pisces Kita Lihat Scorpio Dengan Pisces The Chariot King of Cups The Chariot Five of Pentacles Ya Akhirnya Tetap Lepas Juga Oke Tadi Satu persatu Dengan Zodiak Lain Dan Tampaknya Memang Gak Ada Hubungannya Dengan Bacaan Kali Ini Tapi Yang Jelas Saya Ingatkan New Moon Penting Buat Scorpio Untuk Mendapatkan Keharmonisan Dalam Hubungan Dan Ini Hubungannya Adalah Mengarah Ke Sesuatu Yang Baru Oke Itu Yang Paling Penting Karena Sebenarnya Kalau Kita Lihat Disini Ya Barangkali Kedepan Ada Kemungkinan Harus Berpisah Dahulu Tapi Untuk Apa Supaya Kedepannya Bisa Saling Memberi Yang Saat Ini Mungkin Belum Bisa Dirasakan Seimbang Oke Scorpio Semoga Membantu Salam Hati Dan Cahaya